Perlu diketahui generasi muda zaman dahulu yang sekarang sudah generasi tua, kalau ada pemain band yang metal seperti ini datang dari luar negeri, dari Eropa, maka anak muda Indonesia itu sampai menjerit-jerit histeris ketemu dengan idolanya. Mereka cuget-cuget, kinkrak-kinkrak, tak peduli kiri-kanan, lupa daratan. Dan kini apa yang terjadi? Orang kampung dari Garut yang hidupnya berada di pinggir pesawahan, dia bisa menembus kelas temburi. Dan lihat apa yang terjadi. Mereka begitu bangganya dipoto dengan POB. Mereka histeris, mereka sangat mengaguminya. Uh tuh lihat pakaian yang serbapang itu yang biasanya sangat serem begitu senyum manis. Lihat mereka bangga dengan memotret pakai selfie dengan HP-nya masing-masing. Iya kan? Ini terobosan baru. Apa kata Erja Guru BK? Jika band-band Indonesia yang hebat-hebat itu bisa, belum bisa nembus ke Eropa, ternyata dengan suara seperti ini, dengan gaya seperti ini saja bisa tembus ke Eropa. Karena apa? Ada sensasi yang luar biasa. Mari kita dengarkan apa kata Erja. Sebagai guru BK yang berhasil menelorkan POB ini. Jangan anggap remeh ya. Tidak mungkin dulu itu orang Indonesia bisa membangkitkan gairah coket-coket orang Eropa, orang-orang bule seperti ini. Sekarang semuanya gegap gempita dengan hentakan-hentakan musik yang diluncurkan lewat alat-alat yang dibawa POB. Ini sering banget dikatakan, ini band apaan? Cuma karena modal hijab doang bisa dikenal, dapat eksposur yang tinggi dari luar. Ya kenapa kemudian pertanyaan balik saya adalah kenapa kemudian itu tidak disyukuri bahwa oke si POB yang hanya, kalau lah benar si POB hanya band biasa yang diuntungkan dengan, kalau teman saya bilangnya uniqueness gitu ya, dengan adanya pakai hijab gitu ya. Sementara di luarnya banyak band-band yang skillnya keren, band-band yang hebat gitu, yang belum punya kesempatan ke Glasto. Nah kenapa kemudian ini tidak disyukuri bahwa dengan adanya si POB main band biasa aja gitu, band-band aja yang main di Glasto, kemudian akan membuka mata internasional misalnya. Oh band-bandnya aja kayak gini misalnya, gimana nih band keren-kerennya di Indonesia kan gitu ya. Ya buti tugasnya adalah tinggal band-band hebat di Indonesia itu mempersiapkan diri untuk dilirik gitu. Berawal dari musik metal yang dibawakan oleh POB ini akan membuka wawasan kita berhubungan dengan teknologi modern di mana pesawat terbang buatan BDHPP saja dijegal oleh Eropa. Bukan Indonesia tidak mampu, Indonesia mampu membuat helikopter dan pesawat terbang besar itu, tetapi perizinannya tidak bisa. Ini adalah sejarah bagi bangsa Indonesia yang dahulu katanya bahwa bangsa kita itu hanya sekedar masyarakat kelas 2 di dunia ini terbukti bahwa sekarang bisa menjadi kelas 1. Orang-orang Eropa begitu bangganya melihat anak-anak genset dari Indonesia walaupun keterampilan musiknya jauh dibanding dengan musik-musik generasi tua Indonesia ya suaranya, vokalnya. Tetapi tembus ke luar negerinya tentu POB adalah pelopor pertama di Indonesia hingga keliling Eropa bukan? Dan sekarang vokalnya juga sudah mulai berubah ya. POB sekarang seiring waktu vokalnya begitu berkembang pesat jauh dari pertama kali mereka keliling Eropa. Suaranya sekarang setelah mereka mengenal studio rekaman, wih ternyata lama-lama suara itu juga terlatih dan semakin baik. POB telah membuka mata kita seperti hanya teknologi, kita silauh dengan teknologi. Kijerman, mobil-mobil Eropa, bahkan mobil Jepang yang sekarang itu sudah bersaing dengan mobil-mobil Eropa. Kalau dulu kan Jepang itu hanya kijangkort, tak seperti itu saja. Tapi seiring waktu, karena pasar begitu menyambutnya, akhirnya berubah, berubah, berubah. Begitu juga dengan POB, kini POB sudah memiliki pasar bukan hanya di Indonesia, tapi sudah tembus ke beberapa negara termasuk Glastonbury di Inggris. Perancis, Jerman sudah mereka lalui. Nah, sekarang bagaimana sikap bangsa Indonesia berawal dari musik tentu saja akan membuka wawasan yang lainnya juga bukan termasuk teknologi. Mobil, pesawat, terbang, kulkas, alat-alat rumah tangga, itu semuanya kita mampu. Dan pemusik-pemusik handel Indonesia dengan suaranya yang begitu meraduh. Ternyata Eropa ditembusnya oleh generasi JET sekarang ini. Sekarang jangan silau dengan Eropa. Jangan silau dengan Jerman, Perancis, Amerika Serikat. Tapi lihat, dengan POB berbuat seperti ini, berarti teknologi yang lain juga bisa-bisa mengawahkan mereka. Hanya keberanian saja dan aparat hukum juga harus berani. Menegakkan kebenaran salah satu contoh sekarang, agar petani dari daerah Jawa yang menemukan pupuk E malah sekarang ditangkap polisi. Gara-gara apa dianggap melanggar aturan kenapa membuat pupuk sendiri padahal itu kan pupuk buatan bangsa Indonesia untuk mensuburkan tanah tanpa ketergantungan kepada pabrik-pabrik yang ada. Tapi mungkin dianggap merugikan padahal ini adalah penemuan baru. Hanya hal-hal lain seperti, Hanya obat enam wantarawan itu juga mengalami hambatan walaupun didukung oleh anggota Dewan di Republik Indonesia. Kini kendaraan listrik buatan Indonesia, yaitu dari ITB seperti tampak di gambar, eh, embus Eropa dan mendapatkan kejuaraan. Disinilah letaknya. Untuk menebus kegagalan menteri dahalan iskan botu itu yang meluncurkan, hobi listrik pertama di Indonesia tapi gagal karena masalah politik. Nah, dengan adanya POB, kita semua pulang dibuka babasanya. Bagaimana teknologi itu bisa kita kuasai? Terlalu bebasnya manusia yang melepaskan diri dari aturan-aturan religi. Tempat peribadatan yang kosong itu karena memakan biaya pemeliharaan akhirnya dijual menjadi mall atau dijual menjadi perkantoran dan masih banyak lagi akhirnya manusia-manusianya seperti ini. Nah, ternyata POB tampil dengan nilai religinya. Jika musik metal dari Eropa itu dengan sensasi-sensasi yang luar biasa, bertapu, muka bertoping, bahkan bukan cuma itu melukai bagian-bagian tubuh sehingga menjijikan dan sangat menakutkan, itu adalah salah satu upaya. Gimana caranya supaya musik metal itu digandruni oleh mereka? Eh, sekarang dirubah oleh POB. Tampil cantik dengan hijabnya, musiknya yang garang itu ternyata juga digemari oleh orang-orang Eropa. Mereka berjoget, mereka menikmati musik yang disuguhkan dengan tampilan kecantikan muslimah itu. POB sudah membuka bawasan milenial generasi jet di seluruh dunia bahwa pakaian hijab bukan penghambat untuk berjenjang karir. Coba kita lihat bagaimana dampak dari kebebasan tanpa nilai-nilai religi seperti di Amerika Serikat, seperti di dalam gambar ini. Kini terjawab, musik dengan narkoba itu berbeda. Salah satu contoh diantaranya bermusik keras seperti yang dibawakan oleh POB ini mengenakan hijabian anggun terkata digemari oleh seluruh lapisan masyarakat dari masyarakat yang religi sampai kepada masyarakat yang sekuler. Hehehehe, selalu apa kesimpulan kita saat ini? Intinya adalah lingkungan. Lingkungan POB yang berada di pedalaman Garut di pinggir sawah yang jauh dari hingar-bingar musik seperti itu. Karena lingkungannya sejak kecil dibina dengan nilai-nilai religi walaupun menemukan musik metal yang garang-garang seperti yang sekarang digemari oleh masyarakat Eropa dibawakan POB. Terjawab sudah bukan? Lingkungan yang utama. Ciptakan lingkungan pertama. Anak begitu di dalam kandungan sampai lahir, berikan dia nilai-nilai religi itu. Kemudian setelah dewasa, biarkan mereka mengembangkan bakatnya sesuai dengan kemauan mereka. Selamat mencoba. 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 Selamat mencoba.